Menuju pertandingan musim semi Kau mau kemana? Toko Pamasagami pulang cepat ya Iya Kami pergi Tolong ya kak Apanya? Bukan apanya Kau kan sudah janji kak melatihku Aku tidak ingin kalah lagi dari Tokichi kak Tikungan Kalau tidak mau kalah kau harus merubah rancangan untuk tikungannya Tapi kak Magnum terlalu lemah untuk tikungan Tapi kecepatan yang dilintaskan lurus tidak terkalahkan Kau bisa kalah dari Spin Egg juga karena perbedaan rancangan itu Yang harus kau ubah dulu adalah rancangannya Tapi kak Rizzo ini kan Magnum Magnum adalah mobil yang cepat Kenapa harus disikungan? Kenapa? Kalau memang begitu lakukan saja semuanya sendiri Aku kan mengajarimu karena kau sendiri yang minta Kalau kau tidak mau Ya sudah aku tidak tahu lagi Maafkah jangan marah Akan keturutin nasihatkan Retsu Taman! Pinjam lintasannya ya! Kenapa ini? Ada apa? Hai! Hebat! Hebat! Apa itu? Pertandingan musim semi Great Japan Cup sudah semakin dekat kan? Iya Karena itu aku membuat lintasan ini Go! Kita tidak boleh santai Iya! Kita telah gagal di pertandingan musim dingin! Benar juga Untuk bisa mengikuti pertandingan nasional Harus memenangkan salah satu dari pertandingan musiman terlebih dahulu Kalian berdua harus berusaha Eh! Kebetulan Retsu! Kita berlatih di lintasan ini saja Taman! Kami boleh pakai kan? Biar aku larang Kau tetap akan memakainya kan? Terima kasih! Ayo makan! Lintasannya cukup sulit ya Lintasan yang asli jauh lebih sulit lagi Kau harus memodifikasi agar bisa lebih stabil di tikungan Dimana dan apanya yang harus dimodifikasi kak? Misalnya ditambah roller Atau diberi pemberat Aku tidak punya suku cadang begitu Sudah kuduga Jadi harus bagaimana? Kalau suka suku cadang ada banyak Tokichi Tokichi? Akanku beli semua suku cadang di toko ini Dibeli semua? Bayar pakai kartu bisa tidak paman Silahkan saja Nah, Go! Pakailah sesukamu! Hah? Benarkah? Tentu saja! Tapi Tokichi, kenapa? Demi persahabatan, aku sudah berjanji akan membantu latihan Go! Ya kan? Iya! Aku juga tidak akan mengejekmu lagi! Aku janji! Mengejek? Mengejek yang mana? Sudah, sudah tidak usah dipikirkan! Esik! Dengan ini tidak akan keluar lintasan lagi! Dalam pertandingan musim semi ini Sepertinya akan terkumpul banyak sekali peserta Benar! Tapi yang akan jadi pemenangnya pasti aku, kan? Pasti menang? Hahaha! Retsu memang anak yang jujur ya! Hah? Belum tentu kau akan bisa menang! Biarpun ingin menang, tak mungkin bisa selama masih ada aku! Kamu! Kamu! Selesai! Hah? Tak! Apa itu? Buat apa? Aku ranjang agar bagus di tikungan! Coba kalian lihat! Siap! Maju! Berhasil! Sudah sempurna! Hah? Kenapa? Selamat sekali! Tentu saja! Kau ini terlalu banyak memasang suku cadang Kau harus berpikir lebih baik lagi ya! Tapi bukannya kakak yang menyuruhku memasangnya! Kau ini memang benar-benar bodoh go! Memang! Biasanya jumlah roller paling banyak sampai enam saja! Sisakan roller yang ada di depan dan belakang saja Lalu lepas yang lainnya! Roller juga ada banyak! Pakai saja roller yang ringan ini! Yang penting adalah keseimbangan antara kestabilan dan kecepatan! Roller seperti ini juga banyak! Bukan hanya asal pasang saja! Yang ini ada bearing ya! Dibuat ringan pun harus dipikirkan keseimbangannya dengan semuanya! Yang ini bagaimana? Ini juga bagus! Keseimbangan itu sangat penting! Ini juga! Sudahlah! Ini? Pokoknya kau harus lakukan sesuai perintahku! Pakai yang ini saja! Lepaskan semua roller yang tidak dibutuhkan! Bodinya diganti dengan yang ringan juga bisa! Roller itu sangat penting! Tapi agar go tidak kalah! Diam kalian! Ini sudah cukup! Aku akan berlatih sendiri saja! Apa kau bilang? Kau sendiri kan yang minta! Kalau minta tolong sama karet sejadinya lebih lama! Lakukan saja sesukamu! Wah-wah! Ternyata go itu pemarah ya orangnya! Apa? Pergi! Mereka berdua sama saja! Magnum yang jalannya lambat itu bukanlah magnumku! Ayo! 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 Sebelum berhasil Retsu, kenapa gue tidak bersamamu? Aku malas menemani anak seperti itu Memangnya kau tinggalkan adikmu di mana, Retsu? Tidak usah khawatir, dia ada di toko Paman Sagami Di toko Paman Sagami? Padahal sebentar lagi waktunya makan Ya sudah, sebentar lagi juga pulang Mau berlatih seperti apapun, dia tidak akan bisa Begitu ya, memangnya apa yang dia tidak bisa? Gue, papa memberitahu ibumu, kau mau makan di sini tidak? Bagaimana? Hanya aku yang ketinggalan Sonic milik Retsu sangat handal di tikungan Spin X milik Tokichi, aku sudah kalah dengannya Tredager X, Ryo Takabe manfaatkan gaya ke bawah Biarpun aku yakin akan kecepatanku, memalukan sekali Aku harus bagaimana? Doh Jun Retsu Dari siang dia terus di sini ya? Sepertinya Dia memang keras kepala Yang dia pikirkan sekarang hanya tentang mobil Tapi sepertinya berbeda dengan biasa Bu Aku lapar Go, pagi-pagi begini kamu Sebelum sekolah aku mau ke toko paman Aku berangkat ya Bu Paman, buka ini aku Ada apa pagi-pagi begini? Aku pinjam lintasannya ya Jun, kalau mau berangkat sekolah panggil aku ya Ada apa? Ada-ada saja anak itu Asal kau tahu ya Kalau dia sudah punya niat, dia tidak menghiraukan orang di sekitarnya Benar Sudah 10 hari sejak dia bilang akan berlatih sendiri Tapi bagus juga Dia mau berusaha, benar kan Jun? Tapi sampai sekarang sepertinya hasil latihannya belum terlihat Yang terdengar cuma suara mobil terjatuh dari lintasan Begitu ya Aku harus bagaimana ya? Kenapa kau tidak ajari dia? Kalau aku bisa, aku tidak akan sebingung ini Selama 10 hari, kami tidak pernah bicara Benarkah? Hmm, jangankan bicara Bertemu saja hampir tidak pernah Hah? Baju! 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 Tidak mungkin Kenapa tiap ditikungan selalu keluar jalur ya? Apa karena kecepatannya terlalu tinggi? Aduh, aduh, aduh sakit, aduh Aku pulang Selamat datang Gul, lagi-lagi kau bolos piket Aku sudah tidak bisa mencarikan alasan untukmu Oh, begitu Jangan begitu Hmm, memangnya kenapa? Kau cuma bolos piket dua kali saja Kau ini? Hei, bagaimana mematikannya? Eh, ada tombolnya kan? Keras sekali Eh, tidak apa-apa Tekan saja yang keras Kalau rusak bagaimana? Seber kan tidak akan rusak Baiklah, akan kulemparkan Eh, jangan, jangan Besok ada pertandingan baseball Kamu mau datang? Eh, aku tidak tertarik pada baseball Begitu Kau tidak ingin melihat aku beraksi ya? Aku hebat Kamu mau lihat, Mi Eh, jangan dia Aku akan datang Tidak bisa datang Juga tidak apa-apa Yang penting adalah Keseimbangan antara Kestabilan dan kecepatan Pokoknya kau turuti saja Kata-kata kakak Apa aku turuti Nasihat kakak saja ya? Ayo, Makbun! Bagaimana keadaan mobilmu? Eh, kalau rancangannya disamakan dengan mobil kakak Jadi tidak keluar jalur Tapi sayangnya kecepatannya sangat berkurang Begitu ya, sulit juga Pak Man, apa tidak ada pertandingan yang hanya membutuhkan kecepatan? Pasti ada, tapi tidak akan menarik Aku tidak suka dengan lintasan nomor belok-belok Benar begitu, bingung juga ya Ya, memang bingung Kau mau berhenti ikut pertandingan? Aku tidak mau berhenti Sudah, aku duga Hei, Go Apa kau tahu kenapa Profesor Sucia memberi nama mobilmu Magnum? Sudah pasti karena nama itu bagus, ya kan? Memang bagus Tapi sebenarnya Magnum itu berasal dari nama pistol yang besar Nama pistol? Iya, bukan hanya pistol biasa Daya tembaknya sangat besar Bisa dibilang sebagai juaranya pistol Tapi karena terlalu hebat, tidak semua orang bisa memakainya Yang bisa memakai paling hanya tokoh utama dalam film Aku tidak mengerti Makanannya Wah, kebetulan Perutku sedang lapar sekali Em, 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 enak Go, apa kelebihan Magnummu itu? Hah? Itu sudah jelas Ia adalah mobil yang sangat cepat Tidak ada yang bisa menandingi dalam hal kecepatannya Nomor satu, ya? Iya Tapi, kalau lintasannya lurus Susah juga Tapi mau bingung terus juga tidak ada gunanya, Go Eh, Go Temani aku tangkap bola Aku harus berlatih untuk persiapan besok Untuk apa aku menemanimu? Sebenarnya kau tidak bisa, kan? Apa? Kau tidak pernah main tangkap bola, ya? Lempar bolaku sangat cepat Tidak mungkin Go bisa menangkap lemparan bolaku Eh, yang benar saja Main tangkap bola itu kan sangat mudah Lemparlah sekerasnya kau bisa, ayo Kena Lemparanmu ringan sekali Kalau lemparanmu semudah ini Mana bisa kau menang besok Yang barusan itu memang kulempar dengan pelan Mana yang kerasnya? Sekeras ini belum ada apa-apanya Baiklah, nah ini ku percepat lagi, ya? Akanku percepat Apa itu? Aku sampai terdorong Bada sekali Itu karena bolanya berputar Berputar? Karena berputar kekuatannya jadi bertambah Bolanya biar aku tangkap Keluar! Bukan saatnya melakukan hal begini Saat aku sedang di sini Pasti Alainya sedang latihan untuk pertandinganmu Simpsom Apa tidak ada caranya yang lebih bagus? Straight! Straight lagi! Akanku percepat lagi, ya? Straight! Apa itu tadi? Aku sampai terdorong Itu karena bolanya berputar Terima kasih telah menonton! Terima kasih pemain Bagus! Bagus! Ini dia! Jun! Aku sudah tahu, Jun! Magnumku pasti lebih hebat! Yihuu! Yihuu! Pinjam, katanya, ya? Go! Aku tahu cara untuk menstabilkan mobil Tanpa mengurangi kecepatan, Taman! Hei! Kecepatan adalah jiwa bagi Magnum Magnum yang lambat Bukanlah Magnum Aku pasti akan berhasil! Maju! Ayo! Ayo! Pasti akan keluar lagi Berputar! Berputar lah! Apa? Apa? Jun! Retsu! Go disini Mungkin ada di dalam Go! Ibu marah-marah! Ayo cepat pulang! Aku menang! Nilainya 6-2! Papa! Papa! Taman, kenapa? Itu! Ada bekas ban disini! Go! Sudah jadi, Kak Retsu! Aku tidak akan kalah lagi Dekat siapapun! Apanya yang jadi? Itu rahasia! Kejutan di pertandingan musim-musim Nanti! Aku pulang, ya! Paman! Dia ingin stabil Dan tetap cepat rupanya Akhirnya dia berhasil juga Apa? Tunggu, Go! Terlihat! Pengenangan Magnum nanti! Tunggu saja! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!